Saudara Sidang Isbat, penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah dilakukan di auditorium HM Ras Cidi di Kementerian Agama Jakarta. Ini adalah visual terkini yang kami hadirkan bagaimana situasi di auditorium Kementerian Agama lokasi berlangsungnya Sidang Isbat penentuan awal puasa. Dimana Sidang Isbat nanti akan melibatkan tim hisap dan juga ruyat dari Kementerian Agama serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan juga perwakilan Ormas. Kita update kondisi terkini disana, kita sampai jurnalis Kompas TV ada Dipo Nurbahagia disana. Selamat malam Dipo, kondisi terkini disana seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Jakarta Pusat dimana Sidang Isbat saat ini sudah berlangsung di awal agenda begitu ya setelah tadi Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat beserta dengan sejumlah pejabat dan juga tamu undangan lainnya juga sudah memasuki auditorium ini. Prosesi dari Sidang Isbat seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa akan berlangsung secara hybrid artinya akan dilakukan secara daring maupun luring. Nah saat ini pembawa acara sedang menyapa pihak-pihak yang kemudian di daerah nanti akan melaporkan secara daring bagaimana kemudian hasil pantauan hilal yang dilakukan pada hari ini. Nah kalau kita berbicara terkait dengan siapa saja yang kemudian hadir di lokasi acara ada sejumlah tamu ataupun undangan tentunya yang memenuhi auditorium HM Rashidi. Sebut saja seperti tim Hisab dan Rukiat dari Kementerian Agama, Duta Besar Negara Sahabat juga tadi kami pantau sudah hadir, perwakilan MUI, perwakilan Ormas Islam, perwakilan BRIN, perwakilan BMKG dan juga perwakilan dari Komisi 8 DPR RI. Nah ini masih suasananya menyapa ya seperti yang tadi kami sebutkan menyapa para tim yang kemudian bertugas di sejumlah daerah begitu ya untuk kemudian tentunya juga sebagai pembuka sebelum nanti tahapan-tahapan sidang isbat ini dimulai. Kalau kami review sedikit ada tiga tahap yang akan dilakukan di sidang isbat pada sore hari ini yang pertama adalah nanti akan ada pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1445 Hijriah berdasarkan hasil hisab ataupun perhitungan astronomi. Kemudian setelah itu setelah maghrib sidang isbat akan dilakukan secara tertutup dan tentu nanti akan dibahas juga hasil dari Rukiatul Hilal yang dilakukan di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Empat diantaranya ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta seperti Gedungkan Wilagama DKI Jakarta, Masjid Hasimah Syari Jakarta Barat, Ponpes Hidayatullah Basmal Jakarta Barat dan juga Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Artinya nanti akan ada proses sidang isbat yang dilakukan secara tertutup dah nanti setelahnya sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat barulah akan digelar Conference Repairs. Kita masih konfirmasi apakah kemudian nanti Conference Repairs ini akan dipimpin secara langsung oleh Menteri Agama ataupun akan diwakili oleh Wakil Menteri Agama. Tetapi tentu dalam Conference Repairs nanti akan dinyatakan tanggal berapa ataupun kapan pastinya awal bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini akan jatuh begitu ya. Nah kalau kita berbicara terkait dengan prediksi sejumlah pihak seperti misalnya adalah Brin dan juga BMKG sebenarnya memprediksi bahwa bulan suci Ramadan ini akan jatuh pada tanggal 12 Maret 2024 karena pemantauan hilal ataupun ketinggian hilal tidak terlihat pada hari ini begitu ya. Nah tentu ini akan ada perbedaan jika dibandingkan dengan Muhammadiyah yang sudah menetapkan satu Ramadan ini jatuh pada esok hari 11 Maret 2024. Tentu kendala ataupun ada beberapa aspek yang kemudian nanti juga akan dibahas seperti misalnya apakah kemudian kondisi cuaca ini akan mempengaruhi prosesi pemantauan hilal. Tentu ini juga akan menjadi pertimbangan dan juga laporan yang akan disampaikan oleh tim yang bertugas di daerah di sidang isbat yang dilakukan di Kementerian Agama pada saat ini. Kita akan pantau saat ini masih terus menyapa tim di daerah tentu setelah ini juga akan ada sambutan baik itu dari Wamenak dan juga nanti akan ada pembahasan seperti tiga tahapan yang tadi kami sebutkan. Terima kasih diponur bagi atas informasinya terkait dengan pelaksanaan sidang isbat di Kementerian Agama.